Intro Kita akan menunjukkan nanti suasananya di dalam hutan seperti apa Semoga ini cocok dengan kebutuhan kalian dan budget kalian, oke? Intro Kita mau lihat untuk room yang berapa, Mbak? Ya, bisa kita jadikan contoh Baik, ini karena kamar kami hanya ada satu tipe saja, jadi superior Kita mungkin yang pertama lihat untuk yang single bed dulu Single bed, oke Untuk pembelian dari kami ada yang sebagainya, ada yang putih juga Di sini yang menarik, terminya gede banget Terminya gede, hampir ada dental kit, kemudian saya ini kit Wah, masih ya? Masih ada yang pakai ini ya, Mbak? Masih ada, Pak Terus ada shower cap Terus ini ya, apa? Sisir Kom, terus kemudian katan bat Ini body license Bukit banget ini, Mbak? Kita bisa menangkap suara jangkrik yang masih mengerik di sini ya Ini menunjukkan bahwa di sini sangat alami sekali Kita bisa merasakan Di taman yang ada di dekat danau WNS ini Yang kalau kalian berjalan dari WNS ini itu Paling hanya sekitar 500 meter Jadi kalian bisa jalan-jalan menikmati suasana pemandangan alam di sini Ya, tamannya cakep ya Hijau Dan ini ada jambu, kristal Kemudian ada, apa ini? Ceruk ya Ceruknya sudah berbuah banyak ini Jadi Salah satu kelebihan yang bisa kalian rasakan di pagi hari ketika menginap di WNS ini Oke Ini baru dibersihkan sama petugas kebersihan Jadi untuk taman ini juga sangat terawat Menarik ya Selanjutnya lagi dengan soal eksis Jadi kali ini saya sedang duduk-duduk santai di danau WNS Jadi bagi kalian warga WNS tentu tidak asing dengan lokasi ini Tapi bagi kalian bahwa sejarah luas Warga Indonesia Raya atau WNS Tentu ini akan asing Di lokasi ini, di lingkungan WNS ternyata ada sebuah hotel Yang bisa menjadi alternatif kalian dalam memilih hotel di kota Solo Untuk hotel ini sendiri juga terletak di dekat boulevard WNS Jadi tidak terlalu masuk Tetapi untuk fasilitas publik seperti ini Seperti danau, kemudian jogging track Yang ini kalau kita lihat area WNS begitu luas ya Ini bisa mencapai 60 hektare Wah lumayan kalau kalian mau jogging Sudah sampai di depan hotel WNS Coba kita akan masuk, kita akan lihat Luas sana dan juga roomnya seperti apa-apa Kita akan cek sama Tapa, oke seperti apa Nah, UNS ini sendiri yang tersedia untuk roomnya tipenya Sudah terapa, kemudian untuk roomnya tersedia terapa Saat ini ada di tipe superior Baru satu tipe saja Satu tipe saja ya? Iya Bapak Mbak Elisa Mbak Elisa terima kasih Oke, kita akan coba untuk cek dulu untuk suasana di lobbynya ya Tadi di sini ada bantu yang klasik Ini java banget ini Nah, kemudian kalau yang di sebelah sana ada ini Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya apa Tan? Hmm? Kambang He? Kambang Oke Dapatan justru tahu Kemudian yang di sini Untuk sofanya Pokoknya terlihat lebih modern Dan mobilasi warna apa ya Puning yang halat ya Kemudian hijau Satap Kita ulit lebih lagi Jauh lagi Kita akan jalan untuk ketemu dengan manajemen dari WNS ini Dan kita mohon izin untuk kita mengeksplor Suasana WNS Dan ini untuk menggambarkan ke kalian Agar Kalian bisa merasakan bahwa suasana menginap di WNS itu seperti apa Oke, ikuti terus perjalanan Solekis Bisa dibantu dengan Mbak Napa? Dengan saya, Vio Dengan Mbak Vio Oke, selamat sore Mbak Jadi kita mau jalan-jalan Kita mau lihat fasilitas yang ada di WNS ini Boleh Boleh ditunjukin ya Boleh sekali Oke, perjalanan kita mulai dari mana? Mungkin kita lihat room meeting yang terdekat saja ya Pak ya Oh, jadi Sebelum kita masuk ke room Kita akan lihat dulu Untuk yang terdekat dengan lobby ya Betul sekali Jadi di lobby ini ada Apa Mbak namanya? Room meeting ini namanya Mangku Negara Lounge Mangku Negara Lounge Oke, coba Jadi ini adalah Mangku Negara Lounge Salah satu room meeting yang kita punya Karena untuk total dari room meeting yang kita punya Ada 6 Dan ini salah satunya Yang bisa mencakup sampai 30 peserta Kita tanya sebentar gitu Apakah boleh gitu? Bisa sekali Jadi kita untuk paket meeting memang ada beberapa Pak Ada half day meeting Ada full day meeting Ada full board Dan juga untuk room pen gitu Oh gitu ya Jadi bisa memilih ya? Betul sekali Nanti kalau harga mungkin bisa langsung hubungi saja ya Dengan marketing ya Iya karena sewaktu-waktu kan mungkin bisa menyesuaikan harga Iya Oke Nanti kita akan menyebabkan Jadi untuk fasilitas di sini Untuk fasilitasnya di sini ya lekap ya Jadi ada LCD Ada LCD AC Kursi meja Nanti untuk kursi meja bisa disesuaikan Pak Nanti mau new shape seperti ini Atau misalnya dibentuk classroom menghadap ke depan bisa Oke Atau round table pun juga bisa Iya Oke Jadi ini untuk meeting room yang dekat dengan lobby Betul sekali Iya Kemudian kita lanjut lagi kemana Pak? Kita mungkin Kedepan ini Kedepan ini apa? Ini ada restoran kita Restorannya Oke Ada Pak Kukwana Restor Oke kita dipadu saja Mari kita Nah ini biasanya kalau untuk bapak di sini ya? Untuk sarapan Atau memang nanti ada yang mau makan siang bersama kolega Atau dengan teman itu bisa di sini juga Oke Jadi ini suasana buffetnya ya Restornya Jadi kosong karena memang tidak ada Bulan puasa ya Pak? Iya karena bulan puasa di sore hari Jadi kalau buka bersama itu mungkin bisa juga di sini Ada paket Buka bersama di sini? Paket buka bersama kita ada Pak Nanti kita mulai di 60 ribu 60 ribu per packnya Nanti minimal 10 ribu free satu Sudah paketnya aku boleh di 60 ribu Jadi betul nanti menunya ada beberapa panjang Oke Ini untuk menutup apa? Kita 80 ribu bisa karena bisa sampai di luar juga Pak Oh gitu ya Oke oke Kita lanjut kemana lagi Mbak? Kita lihat room meeting dulu aja Pak ya Oke oke Jadi kita mau lihat dulu untuk meeting room yang tersedia di UNS ini Tadi jumlahnya 6 ya untuk meeting roomnya ya? Jadi banyak pilihan nanti banyak room yang bisa kalian sesuaikan dengan jumlah tim kalian Ini kalau tempat ini namanya mini klewer Pak Mini klewer ya? Jadi kita juga menyediakan beberapa barang ya Seperti mungkin baju, tas, kain juga ini juga semua dijual Jadi 30 jauh-jauh nih Pak Oh gitu ya Jadi kalau ada tamu yang buru-buru pulang Betul sekali Ya bisa mampir ke market bisa temui di sini ya Mbak ini semua regetingnya terlihat di sini Pak Selain yang di bawah tadi Oh begitu Berarti di sini ada 5 ya? Betul sekali Di sini ada 5 Berarti nanti di sini untuk jenisnya, tipenya untuk ukuran-ukurannya bisa ditunjukin sekalian Biar ya untuk instansi atau perusahaannya memanfaatkan meeting room Ataupun mungkin juga ada, kalau di sini ada hall yang besar itu awalnya gitu ya? Ada Pak, kita punya ballroom, ini adalah prestable room di sini besar Oke nanti kita ditunjukin juga ya? Oke kita lihat yang terdekat dulu Ini meeting room jadi party Ini jadi party untuk kapasitasnya sampai 20, Pak Jadi kalau misalnya mau meeting yang sifatnya private itu bisa ya? Oh, berarti untuk sifatnya private bisa ya? Betul sekali Ini kapasitas 20, untuk fasilitas pasti lengkap ya, jadi untuk kebutuhan kita kerja tim itu sudah cukup Betul sekali Dan fasilitasnya Jadi di sini disediakan meja untuk coffee break juga ya, Mbak Ya, jadi semuanya sudah di dalam, jadi tidak perlu keluar ruangan Oke, karena untuk private meeting ya? Betul sekali Oke, untuk ruangan yang berikutnya? Kita lihat yang ballroomnya mungkin ya, Pak Ballroom ya? Ini monggo siapa yang punya hajatan, ulang tahun, nikahan, wedding Jadi tidak harus apa ya? Tidak harus yang berkaitan dengan seminar, workshop itu tidak harus ya? Jadi untuk wedding pun penelayan ya, Mbak Betul Dan perpisahan sekolah juga bisa, Pak Perpisahan sekolah juga bisa ya? Terisakan Oke, ini untuk hall ya? Jadi untuk ballroomnya ya ini ya? Ini kapasitas berapa, Pak? Untuk kapasitas ballroom kami bisa sampai 500, Pak 500 orang ya, iya Gede ya, luas Coba nanti kalau ada kegiatan kita sampling Suasanya bagaimana Kalau untuk yang di sini tadi Untuk wallnya Kita bisa menikmati hidangannya langsung di sini Tidak harus turun ke resto ya, Mbak Iya Untuk, saya bisa di lobby sini atau di dalam juga bisa? Di dalam juga bisa ya? Betul Jadi tidak perlu, tapi nyaman di luar ya Di dalam untuk fokus kegiatan saja Bisa disesuaikan dengan room roomnya Iya Ini untuk suasana di lantai 2 UNS Inn Oke, untuk fasilitas Makanya juga cukup dekat Oke, kita menuju ke lantai tikran Untuk lihat roomnya seperti apa ya, Mbak Oke Musilanya di lantai 2 ya Ini musola untuk pria dan wanita terpisah Oke Coba kita tengok sebentar Musola Jadi musola untuk wanita Nanti ke sini Dan musola untuk Pria di sebelah Sini Oke Oke, langsung kita menuju ke rumahnya Kita tunjukin ke penonton shola eksis Musola Ya Langkah tema apa Mbak? Ini temanya Temanya Wands of Solo Keangkatan di kota Solo Iya Pak Ini yang dekat dengan keluar Oke, kita akan coba masuk ke dalam Oke, kita nyalakan dulu Kemudian di sini Fasilitas yang tersedia adalah Televisi Ya, televisinya sudah smart TV Smart TV ya Kalau Netflix, akunya sendiri ya Atau Di sini sudah Bisa ya Sudah bisa ya Roomnya lumayan luas Jadi untuk koridor kita Bulat balik Jadi di sini juga ada Meja kerja Yang di tempat tisu Jadi ini Untuk kelengkapan Ya, selandar lah Untuk superior Kemudian Untuk di sini Yang menarik Cerminya gede banget Ya Cerminya gede Hampir sampai Di atap ini ya Oke, sekarang kita akan coba Cek untuk Di sini Tidak ada almari Terlalu disediakan ini Gantungan untuk kalian Dan di sini Untuk meletakkan Apa? Koper Atau tas ya Dan juga disediakan ini Sandal Slate Hotel Kemudian Untuk kamar mandinya Di sini Wah ini Lengkap sekali Untuk toilet Trisnya ya Kemudian Ini untuk Gantung Suka disediakan Dua Karena paketnya Dua Jadi untuk Mandinya Di sini Pakai Shower Air hangat dan Dingin tentunya ya Pasti ya Oke Jadi kalau mandi Bisa ditutup dulu Oke untuk Toilnya juga Sudah cukup ya Oke Jadi ini Untuk yang Single bed ya Mbak Untuk sekali Bisa ini kita lihat Yang twinnya Yang twinnya ya Oke Di sini langsung Melihat di luar Oke Coba kita tunjukin aja Sekalian Kalau fasilitasnya sama ya Karena tipenya Superior ya Betul sekali Oke Sama ya mbak Untuk fasilitasnya Untuk yang model Twin Seperti ini ya Yang membedakan Memang hanya 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 Untuk fasilitas Sama ya Oke Karena hanya satu Tipe Siap Oke Saya kira ini sudah cukup Memberi gambaran ya Untuk kalian Teman-teman So, asis Tapi kalau kalian Bingung Mau menginap Dimana Nah Seopan-anian Scroll di Aplikasi Juga boleh Nanti buka Websitenya juga ada Ya pak Websitenya juga ada Atau mungkin Juga sosial medianya Saya hubungi kontak Kesitu Oke Kita sudah dipandu Mbak Sampai selesai Terima kasih Sekali ya Untuk teman-teman Soalnya ini Juga menyemak Sampai akhir Muka Apa yang kita Kapikan Sampai dengan Bermanfaat Sampai ketemu Juga Oke Terima kasih Ini kita Bukan juga Apa Pespa Pespa Ya Yang ini Ada Hasil Spanya Oh Ada Fasilitas Spanya Ternyata Kirain hanya Fasilitasi Ruang Sampai Miting Ternyata Ada Spanya Oke Coba Kita selamat menikmati